Pendatangan, almarin. Perwakilan Pertamina pun datang ke rumah duka untuk menyampaikan duka cita. Kami atas nama perusahaan, mengucapkan jelas sekali yang sudah selesatnya kepada keluarga almarin akan meninggalnya pada rakyat ini. Untuk itu, kekuatan yang terbaik, kami telah berusaha dan itu sebagai bentuk tanggung jawab kami atas timbulnya korban dari insiden tersebut. Bapak, masih ada berapa yang ada di rumah saja Pertamina? Saat ini, untuk yang di RSVP, itu ada lima lagi yang sedang dirawat intensif, tapi alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Sangat bagus ya? Dan kemudian yang di rumah sakit Pertamina Balongan, empat. Itu juga sama, lebih minyak stabil. Sebelumnya, empat tangki kilang minyak milik Pertamina Balongan di Indramayu Cepada terbakar. Akibatnya, peluang orang luka ringan sembilan luka berat dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Selain itu, akibat kebakaran ini lebih dari 900 warga diungsikan. Gak kini belum diketahui penyebab hilang pengolah minyak mentah ini terbakar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.